Sosok mayat perempuan ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Rabu Siang. Berdasarkan identifikasi petugas Inafis Porres Simai, diperkirakan korban sudah meninggal sejak hari Minggu. Sebelumnya korban diketahui sempat bertengkar dengan suami keduanya. Polisi saat ini masih mencari keberadaan suami kedua korban. Aisuhayeti perempuan berusia 46 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya. Di kawasan Ngamprah, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Rabu Siang. Korban diperkirakan sudah meninggal sejak hari Minggu. Tim Inafis dari Porres Simai diterjunkan untuk melakukan proses identifikasi terhadap mayat korban. Menurut tetangga, korban sebelumnya sempat terlibat pertengkaran dengan suami keduanya karena masalah rumah tangga. Korban sendiri tinggal bersama Sarifuddin, suami keduanya di rumah kontrakan selama hampir 3 tahun. Jumat pagi jam 8. Emang sering cekcoknya sebenarnya? Iya, emang sering sih sering cekcok. Masalah apa biasanya kalau misalnya? Iya, masalah rumah tangga. Itu kan suaminya cemburuan gitu. Jadi yang sekarang si korban tinggal sama siapa? Sama suaminya. Suami yang kedua berarti ya? Iya, suami yang terakhir sekarang. Jumat sah korban diketahui pertama kali oleh anaknya Saiful Arif yang curigai karena korban tidak bisa dihubungi. Saiful kemudian berinisiatif mendatangi rumah korban. Saya mau ajak ke rumah gitu, nengok anak saya. Terus? Pas saya kesini, lampu pada mati, dikunci lagi dari luar. Bisa kebuka juga ini pakai kunci yang punya kontrakan, kunci dupliklet. Itu terakhir ketemu apa? Gimana? Terakhir ketemu kapan itu? Minggu. Hari Minggu. Untuk lebih jelasnya lagi, apa yang menjadi penyebab kematian terhadap korban, kita akan berupaya melakukan otopsi di rumah sakit Sartika Asih. Ini diperlukan sudah berapa hari, Pak? Mungkin setelah berdasarkan sarkisasi, interogasi dengan warga sekitar dari korban tidak keterlihatan sekitar hari-hari Minggu. Jenasah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkarapori Sartika Asih, Bandung untuk keperluan otopsi, guna memastikan penyebab kematian korban. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat.